Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar saudara? Senang bisa bersama Anda kembali dalam program Sapa Aceh Sebuah program yang menginisiasi lahirnya beberapa tema menarik yang kita akan bagi untuk Anda Dalam perbincangan selama 30 menit ke depan Hal-hal yang kemudian banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat luas Salah satunya, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini Anda sendiri atau kita dimanapun Anda bisa melihat atau juga mendengar Banyak informasi lahirnya aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang meresahkan masyarakat Seperti kasus geng motor yang mereka terlibat dalam aksi kriminalitas Yang kemudian masyarakat juga banyak mempersepsi itu sebagai begal yang banyak terjadi atau berkembang terjadi Di ibu kota Provinsi Aceh di Banda Aceh ini Bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa mengatasi permasalahan yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat ini Anda nanti akan saya ajak untuk bisa mendengarkan atau menyaksikan perbincangan kami bersama dengan Narasumber Saya bersama dengan Bapak Kapolresta Banda Aceh, Bapak Kombes Paul Fahmi Irwan Ramli Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Salam dulu Bang J gimana kabarnya? Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Aceh Seperti yang pengantar saya tadi mungkin kita tahu bahwa perhatian masyarakat sekarang Salah satunya di kota Banda Aceh itu terdengar agak menyeramkan Beberapa hari yang lalu pedugas kepolisian juga berhasil mengungkap soal masyarakat itu menganggap sebagai geng motor yang melakukan aksi kriminalitas Kemudian lahir bahasa-bahasa seperti begal yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah dengar itu di kota kita tercinta ini Pak Tapi kita dan juga saudara biar kita juga sama-sama punya pengertian yang jelas apa itu geng motor, apa itu begal ya kan Kita tanya dulu ke Pak Fahmi Pak Fahmi, jadi biar kita ini punya sama-sama punya latar belakang yang sama soal arti geng motor, begal yang sering terjadi Persepsi masyarakat kalau ada geng motor berarti itu kriminal gitu ya Tapi dari kepolisian sendiri melihat bahwa kita punya persepsi yang sama dulu Ya betul Atau juga begal Gimana Pak? Ya terima kasih Bang J Saya sepakat tuh yang disampaikan Bang J Kita harus sepaham dulu dengan terminologi Pertama adalah terminologi begal Kalau kita, ini yang terjadi persepsi masyarakat Bahwa seluruh kejahatan-kejahatan itu yang terjadi di jalan itu semuanya dikatakan begal Nah menurut kami ini perlu pemahaman yang sama Jadi kalau kita mengacu dalam kamus besar bahasa Indonesia Itu begal itu disampaikan bahwa begal itu semacam penyamun, perampok Nah kemudian kalau membegal itu apa? Artinya merampas, merampok yang biasanya terjadi di jalanan Harta benda seseorang atau beberapa orang Kemudian sesuai dengan terminologi KBBI juga Pembegalan itu apa? Pembegalan itu perbuatannya Perbuatan merampas, merampok harta benda yang terjadi di jalanan Nah itu Kalau kita mengacu pada KBBI itu tersebut Maka bisa kami telahah dengan data Jadi selama tahun 2022 Itu crime total Atau jumlah keseluruhan yang ditangani oleh Satreskrim Forresta Bandar Aceh Ada seribu tindak pidana Ya kan? Bukan, bentar dulu Makanya saya harus satu-satu Yang saya jelasin harus satu-satu Jadi saya akan memberikan gambaran Seberapa persen yang dimaksudkan dengan begal itu Kan seribu Ada seribu tindak pidana Kemudian dari seribu tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang termasuk dalam golongan kasus-kasus yang menonjol Nah dari kasus yang menonjol itu diantaranya Pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan kekerasan Kemudian pencurian kendaraan bermotor Penganian berat Pemerkosaan Nah pembunuhan Nah itu Jadi dari data yang kami punya Itu kasus menonjol itu ada 153 kasus Bila dibandingkan dengan crime total yang saya sebutkan tadi di tahun 2022 Itu sebesar 15,3 persen Lalu kita bandingkan di tahun 2023 Crime total seluruh tindak pidana yang ditangani oleh Reskrim itu sebesar 1075 tindak pidana atau kasus Nah kasus yang menonjol itu ada sebanyak 130 kasus Nah kalau kita mengacu dari crime total yang saya sebut tadi 1075 Artinya hanya 12 persen kasus-kasus menonjol itu Agak turun sedikit ya? Ya menurun dari 2002 ke 2003 itu kasus menonjol Kita kembali ke Begal Kami dari catatan kami di tahun 2022 itu dari kasus menonjol Yang dimaksud dengan Begal atau kalau kami sebut itu adalah street crime Atau kriminal jalanan Nah kejahatan jalanan lah itu kan Itu yang terjadi sesuai dengan terminologi dari KBBI Itu hanya dari 153 kasus menonjol tahun 2022 itu Yang terkait dengan kejahatan jalanan itu hanya 5 Artinya kalau kita mengacu pada crime total yang 1000 itu Kalau 5 itu hanya 0,5 persen Sangat kecil? Sangat kecil tidak sampai 1 persen Terus kita buka di tahun 2023 Yang tadi saya sebutkan dari crime total 1075 itu Yang langsung masuk dalam terminologi Begal atau kejahatan jalanan itu Hanya 9 kasus Artinya hanya 0,83 persen Yang ingin saya sampaikan yang dimaksud Begal ini Kita sepakat dengan KBBI itu Artinya yang terjadi di masyarakat ini tahun 2022 dan tahun 2023 itu Kejahatan jalanan atau yang disebut Begal yang oleh masyarakat Itu kurang dari 1 persen Nah itu, itu dulu Jadi persepsi masyarakat ini Persepsinya dulu Tidak semua kejahatan atau street crime itu adalah begal Betul Tapi ukuran bandage dengan data segitu sangat kecil Sangat kecil sekali Ya sangat kecil sekali Nah mungkin lebih tepat menurut saya Kalau kita mengacu terminologi begal KBBI Itu sebenarnya lebih Yang betul-betul fakta yang dirasakan masyarakat itu Lebih pada kenakalan remaja Nah Remaja yang nakal ya? Nah kenakalan remaja Jadi anak-anak muda Kami punya layanan WA Curhat Layanan WA Curhat itu Dari tahun 2000 itu memang di launching di Februari 2023 Dan sampai akhir Desember 2023 itu Ada 140 aduan masyarakat Yang curhat gitu Yang curhat ya Dan yang meresahkan masyarakat itu Itu terkait balap liar Terkait dengan tawuran Terkait dengan kenalpot tidak sesuai spektek Atau kenalpot brong Itu aduan dari masyarakat Dari 140 itu ada sebanyak 30 masyarakat mengadukan masalah ini Jadi ini yang terbesar dari kita kelompok-kelompokkan Aduan masyarakat tersebut Nah kemudian baru yang kedua adalah Terkait dengan narkoba Sebesar 29 kasus yang disampaikan Jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Yang dimaksud dengan begal ini Mungkin lebih tepat adalah Kenakalan-kenakalan remaja Yang salah satunya mereka Masuk di dalam komunitas-komunitas motor Atau mereka mengatakan dirinya sendiri adalah sebagai geng motor Antara satu dengan yang lain ini akan ada persaingan Nah dari awalnya komunitas itu kumpul-kumpul Kongko-kongko Karena ada satu komunitas motor Dan ada komunitas yang lain Ini terjadi persaingan Dengan kemajuan teknologi Mereka saling menunjukkan eksistensinya Contohnya Banyak video beredar menggunakan sajam Nah dia itu menunjukkan eksistensinya Kepada lawannya Kepada komunitas geng motor lainnya Bahwa kami ini lebih daripada kalian Nah itu sebenarnya Ini kenakalan remaja Jadi kalau menurut kami Yang meresahkan masyarakat Justru bukan begal menurut KBBI Tetapi adalah kenakalan remaja Nah jadi kita sepakat dulu Kalau kita berbicara begal Dari data fakta yang Data yang ada pada kami Itu kurang dari 1% Tapi faktanya dari aduan masyarakat Melalui acurhat Melalui layanan 110 Dan kami berbicara dengan jumat acurhat Dengan masyarakat langsung Itu adalah terkait Terkait dengan kenakalan remaja Oke Nanti kita lanjut Kak Nanti tentu ada perbincangan Lebih menarik lagi Bagaimana kira-kira sudara Terhadap penanganan Dari pihak kepolisian Dan juga respon Masyarakat terhadap Kenakalan remaja yang terjadi Di bandar Aceh Jadi tema kita tadi Memperkuat keamanan Dan ancaman kriminal perkotaan Akibat kenakalan remaja Bagaimana respon masyarakat selama ini Dan juga penanganan kepolisian Nantikan Sapa Aceh Berikutnya di segmen berikutnya Sudara setelah kami kembali Rangkaian informasi terhangat Mengiringi awal pagi Anda Dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh Hadir setiap Senin hingga Jumat Pukul 6.30 waktu Indonesia Mparat Hanya di Kompas TV Independent Terpercaya Ya sudara kita lanjut kembali Di segmen saat ini Sudara di Sapa Aceh Kita masih bahas tadi Soal kenakalan remaja Yang menyebabkan kriminal perkotaan Baik itu tadi Seperti yang kita sepakati Soal begal gitu kan Atau kejahatan jalanan Kemudian banyak aduan Dari WA Curhat Ternyata Masyarakat juga banyak Kecuhan kepolisi Walaupun tidak face to face Iya benar Melalui online Tapi itu tetap direspon Oleh pihak kepolisian Karena banyak memang Dan itu memang kita harapkan gitu Pak Ya benar Supaya hal ini bisa tertangani Karena info dari masyarakat itu Tidak akan pernah Diam gitu Semua akan dinamis Akan kita bergerak Karena Anda yang melaporkan Anda yang berbicara langsung Dengan pihak kepolisian Baik Pak Jadi seperti tadi Dengan banyaknya data tadi Soal kasus kejahatan jalanan Dan kita sepakat Soal geng motor Soal begal Nah dari Dari curhatan masyarakat Kemudian laporan dari masyarakat Atau mungkin kejadian-kejadian yang selama ini Kita lihat gitu Apa yang dilakukan Polresta Banda Aceh Untuk penanganan Respon-respon dari masyarakat itu Sejauh ini Pak Jadi kami membuka layanan Pertama layanan bisa telepon langsung Itu di 110 Layanan 110 110 Jadi ketika Bebas pulsa nih Pak Bebas pulsa Jadi silakan aja ditelepon Nanti akan diterima oleh anggota kami Dan akan diteruskan kepada Fungsi yang berkompeten Misalnya ini masalah laka lantas Nanti akan dihubungi Petugas lalu lintas Kalau terkait dengan kriminal Akan dihubungi rice cream Dan sebagainya Kemudian yang kedua Kami buka layanan juga Sebagai inovasi kami Yaitu WA Curhat tadi Di nomor 0823 1685 1998 Nah Mayoritas masyarakat Baik melalui layanan 110 Maupun WA Curhat itu Itu terkait dengan Keresahan mereka Terkait dengan Kumpulan-kumpulan Anak-anak muda ini Yang melakukan aktivitas Di jalanan Contohnya seperti apa Pak? Contohnya begini Karena kan tengah malam kan banyak tuh Iya Karena malam minggu mereka sering ngumpul Iya ngumpul Kendaraannya dijajerin Betul Nah Kalau dia tidak melakukan apa-apa Sekedar Kongko-koko itu gak masalah Silaturahmi lah Itu silaturahmi Cuman permasalahannya adalah Ketika Ketika Kongko-koko itu Dilanjutkan misalnya Mereka sepakat untuk Melakukan balap-balapan Balap liar Balap liar Kemudian Karena balap liar ini Biar menjadi perhatian Maka kenalpotnya itu diganti Jadi brong Menjadi Bukan saya kira Gak tepat juga kenalpot brong ya Kenalpot yang tidak sesuai Dengan spesifikasi teknis Atau standar Ya itu ya Nah yang dikenal oleh masyarakat Itu kenalpot brong Nah Dari Informasi yang diberikan Masyarakat ini resah Dengan Aktivitas Aktivitas Remaja ini Yang mereka melakukan Balap-balap liar Kemudian Mereka Berkendaraan Dengan menggunakan Kenalpot yang tidak sesuai Dengan spektek Bahkan Yang terjadi adalah Persaingan antar komunitas Ini yang bahaya Ini yang bahaya Sebetulnya ya Mereka ingin menunjukkan Eksistensinya Bahwa kelompoknya itu Lebih hebat Dari kelompok yang lainnya Dari kelompok yang lainnya Menunjukkan eksistensi Betul Ya cara-cara yang Tidak benar tadi Nah lalu apa yang kami lakukan Jadi sepanjang 2023 Yang lalu Kami sudah Melakukan Pembinaan Sebanyak 265 Anak remaja Ya Jadi ketika ada aduan Dari masyarakat Baik itu dari 1-1-0 Baik itu dari W.A. Curhat Kami langsung terjun Ke lapangan Kami melakukan Razia Kami melakukan Patroli Jadi ketika Memang ada aduan Masyarakat Kami langsung Action di lapangan Nah Dari 265 Anak itu Itu ada yang melakukan Balak-balak liar Yang tadi saya sebutkan Kemudian yang hanya Memang nongkrong-nongkrong saja Tetapi sudah mulai Meresahkan masyarakat Dan Ada juga Yang terlibat Tauran antar Komunitas motor ini Nah Jadi sepanjang 263 Informasi cepat Yang kami dapatkan Dari masyarakat itu Mampu kami cegah Mampu kami cegah Sebelumnya Sehingga Tauran itu Belum terjadi Nah itu Ada sebanyak 265 Anak yang kita bina Kemudian kami Juga sudah Menertibkan Kenal pot Yang tidak sesuai Spektek Yang disampaikan oleh Masyarakat itu Kenal pot Brong itu Sebanyak 312 unit Di 2023 Dan di 2024 Sudah ada yang kita Tertibkan Sebanyak 15 Kemudian Kami juga Sudah melakukan Penertiban Runmore Yang terlibat Balap liar Itu sebanyak 299 unit Di tahun 2023 Ketika kami Amankan Anak-anak itu Ketika kami Amankan Runmore nya Apa kami Hanya terus Dibebaskan Tidak Jadi kami Undang orang tuanya Ke polsek Kami undang Orang tuanya Ke polres Ya Kemudian Kami undang Yang juga kecilnya Perangkat desa Jadi mereka Membuat Surat pernyataan Surat pernyataan Bahwa Tidak mengulangi Perbuatannya lagi Yang meresahkan Masyarakat Usia mereka Berapa sih Pak? Ya sekitar Dari 14 Sampai dengan Yang dominan ya 14 sampai dengan 17 Dan itu Sekolah semua mereka Atau? Ada yang sekolah Ada yang udah berhenti sekolah Dan ada yang pengangguran Nah ini Mereka berkolaborasi Tapi Mayoritasnya itu Adalah pelajar Yang anak-anak usia Dari 14 Sampai dengan 17 Itu mayoritasnya Tapi kalau antara Proses Edukasi Dengan proses hukum Terhadap mereka itu Perbedaannya gimana Pak? Jadi begini Jadi ini semuanya berjalan Jadi kalau di kepolisian Itu kita kenal Itu Tugas-tugas Preemptif Tugas-tugas Preemptif itu apa? Edukasi Sosialisasi Bahaya Berlalu lintas Balap-balap liar Dan sebagainya Kemudian ada Namanya preventif Kita cegah Dengan apa? Dengan patroli Ketika ada kumpulan-kumpulan Itu kita datangin Kalau udah tengah malam Udah jam 12 di atas Kita bubarkan Sepulang Kita suruh pulang Itu kan tergantung Situasi di lapangan Kemudian ada Tindakan represif Penegakan hukum Kami sepanjang tahun 2023 Lebih menekankan Kepada tindakan-tindakan Preemptif dan preventif Kami melibatkan Melibatkan orang tua Melibatkan perangkat desa Untuk dibina di desa masing-masing Macam-macam yang mereka putuskan Ada yang harus sholat subuh Seminggu Di menasahnya Ada yang dimasukkan Pesantren kilat Ya itu kesepakatan orang Gampung nih Itu mungkin Kanun Gampung atau resam Gampung ya? Pokoknya Ya intinya Kesepakatan dari Dari Gampung sendiri Untuk membina mereka ya? Betul Kemudian ada juga yang Suruh bersih-bersih mesjid Nah suruh bersih-bersih mesjid Nah itu Nah setelah itu dibina itu Kemudian Mereka juga didatakan kembali Oleh polsek setempat Untuk diberikan edukasi Maupun Semacam sosialisasi Untuk tidak mengulangi perbuatannya Ya sebagaimana Kalau kita lihat Di koran lokal hari ini Itu ada statement saya Terkait bahwa Kami ultimatum Geng-geng motor ini Yang sudah sangat meresahkan masyarakat Kalau mereka Tetap melakukan aksinya Yang menimbulkan keresahan masyarakat Kami akan melakukan penegakan hukum yang tegas Itu ulti ya? Iya Sudah di ultimatum? Sudah di ultimatum Dan kami sudah buktikan Kan kemarin Itu ada geng motor Yang terjadi di Lamnyong itu Kasus Iya betul Nah geng motor Dengan geng motor Cuman salah sasaran Salah sasaran adalah Menimbulkan korban-korban Luka berat Nah kemudian Kami sudah tetapkan 6 tersangga Kami sudah 6 tersangga Dan ini harus diproses hukum Jadi kami Dalam kesempatan ini Juga menyampaikan Kepada Komunitas-komunitas Yang dikatakan Geng motor itu Agar tidak melakukan Aksi yang menimbulkan Keresahan masyarakat Baik itu balap liar Menggunakan kenalpor Tidak sesuai spektek Apalagi Melakukan Tindakan Yang masuk kategori Dalam pidana Termasuk tawuran Tawuran Iya Makanya di awal Tahun Di awal bulan kemarin Kami sudah melakukan Tindakan tegas Menetapkan tersangga Terhadap Uji Apa ya Percobaan Tawuran Tetapi Yang menjadi Yang menjadi korban Malah orang lain Yang tidak tahu apa-apa Ini salah sasaran Itu memang kasus yang Kemarin di update Sudara oleh pihak Kepolisian Jadi kasus Yang ketelipatan Geng motor tadi Pak Betul Yang di Lamnyong Yang Ya mungkin membuat Kita miris juga Masih Ada enam tersangka Karena usianya Masih seperti Sampai tadi kan Ada tiga yang sudah Kategori Tiga orang Kategori dewasa Dan ada tiga orang Ini yang masuk Kategori di bawah umur Inilah namanya Kenakalan Kenakalan remaja Jadi Sudara memang sudah ada Buktinya bahwa Kenakalan remaja Ini menimbulkan Kriminalitas perkotaan Yang dilakukan oleh Warga kita yang Usia-usia remaja Ini memang perlu Pembinaan Betul Orang tua Dari sekolah Dan sebagainya Oke nanti Sudara kita lanjutkan Kembali di Segment terakhir Perbincangan Sapa Aceh Kita tetap bersama Dengan kami Rangkaian informasi terhangat Mengiringi awal pagi Anda Dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh Hadir setiap Senin hingga Jumat Pukul 6.30 Waktu Indonesia Parat Hanya di Kompas TV Independent Terpercaya Ya juga Sudara Kita masih di Sapa Aceh Masih bersama dengan Kapol Resta Bandar Aceh Bapak Kompes Paul Fahmi Irwan Ramli Masih membahas soal Memperkuat keamanan Dan ancaman Kriminal perkotaan Yang akibat Kenakalan remaja Nah di segmen 1-2 Tadi kita sudah bahas Beberapa data Terkait juga dengan Aksi-aksi yang terjadi Di Kota Bandar Aceh Yang mendapatkan Perhatian serius lah Dari kepolisian Atau juga masyarakat Kasus-kasus yang terjadi Ya Pak Fahmi Jadi Ini kan Media sosial Rasanya bang Luar biasa gitu Informasi apapun Mungkin seperti yang Kita tahu bahas Setelah kasus di Lamnyong Kemudian Terjadi lagi kasus Pembunuhan di Kurung Barunajaya Beredar di grup-grup WA gitu Bahwa Semua begal gitu Pak Semua karena geng motor Walaupun tadi Bapak sudah jelaskan Di awal kan Nah jadi Untuk Tidak menimbulkan Keresahan masyarakat Karena Kalau kita cerita Orang luar datang ke Aceh Aman gitu Mau jam berapapun Tengah malam Nekat bebas Nyaman gitu Ketika di Bandar Aceh Ketika Semua kasus-kasus Kejahatan Jalanan Dikaitkan dengan begal Ini malah jadi serem Betul Gitu kan Nah bagaimana upaya Bapak misalnya Dan kawan-kawan Di Polres Tabanda Aceh Meredam Ini semua Walaupun itu Angkanya sangat kecil Tadi masalah begal Tapi memang ini harus Serius Dan Mendapatkan banyak perhatian Dari masyarakat Jadi masyarakat jadi takut nih Pak Di hidup grup PA Kasus pembunuhan Ini begal lagi gak ya Jadi pertama Terkait dengan informasi Ya macam-macam ya Dari media sosial itu Ya kita saring dulu Kemudian harus ada Perbandingannya Dari mana perbandingannya itu Dari media-media mainstream Ini kata kuncinya Check and recheck Check and recheck Jadi jangan langsung ini Jangan langsung Setelah terima Langsung sharing lagi Belum tentu kebenarannya Itu Memang seperti yang Tersampaikan Nah tentu Perlu ada pembanding Contohnya adalah Surat kabar lokal Ya kan Surat kabar nasional Kemudian media elektronik Dengan televisi Dan macam-macam Ini yang penting Jadi ada filternya Jadi jangan Latah Ketika terima Nah ini Langsung di share Bahkan saya sendiri Kapolresa Banda Aceh Mendapat share Bahwa kota Banda Aceh Sudah tidak aman Nah itu dia Framingnya Framingnya itu Seperti itu Jadi jangan jalan Sendirian Apalagi tengah malam Nanti akan Dibegal Dari Dari pada kesempatan Kesempatan ini Yang saya ingin Saya sampaikan Kepada masyarakat Bahwa wilayah Hukum Poresta Banda Aceh Itu dalam Keadaan Aman dan Kondusif Kalau kita Tadi saya sudah Jelaskan di awal Kalau kita mengacu Pada data Bahwa kejahatan Jalanan itu Kurang dari 1% Dari jumlah Tidak pidana Yang ditangani Oleh reskrim Artinya apa Ini sangat Aman sekali Di wilayah Hukum Poresta Banda Aceh Nah kemudian Yang kedua Kita sepakat tadi Bahwa ini Yang terjadi Yang membuat Resah masyarakat Itu adalah Kenakalan remaja Yang teraktualisasi Di dalam Geng-geng motor Yang mereka sebutkan Nah kami Sudah mengultimal Untuk mereka Untuk memubarkan diri Dan tidak melakukan Kegiatan-kegiatan Yang meresahkan Kembali masyarakat Pak penegasan kembali Jadi ultimatumnya Apa nih Ultimatumnya begini Bagi yang masih Terlibat Apalagi pelajar Kami akan catat Dalam surat Catatan kepolisian Bahwa mereka Pernah terlibat Di dalam Kegiatan-kegiatan Yang meresahkan masyarakat Jadi kalau mau dapat SKCK Mereka gak bisa lagi dong Enggak Tetap ada Dapat SKCK Tapi ada catatan Kepolisian Dan ini akan Mempengaruhi Ketika mereka Akan masuk kuliah Mereka akan Kerja nanti Ini akan terikot terus Makanya mikir Jangan buat seperti itu Terus yang kedua Kalau yang masih sekolah Kami akan kerjasama Dengan pihak sekolah Kalau memang Terlibat langsung Dan aktor Dari pelaku-pelaku itu Maka kami Sarankan kepada sekolah itu Untuk dikeluarkan Biar ada efek Biar ada efek jerah Karena harus tegas Dan ini memang Tidak bisa kami sendiri Ini semua pihak Harus mendukung Kegiatan ini Jadi di 2024 Saya sampaikan lagi Di sini Kami akan melakukan Tindakan tegas Terhadap Kegiatan-kegiatan Dari kenakalan remaja Seperti Geng motor Yang sudah Mengganggu dan Meresahkan masyarakat Jadi ultimatum sudah Sudah Kemudian Ini kan juga Mau pemilu nih Ini juga jangan main-main Betul Ini karena soal keamanan Jadi Tegas dalam hal ini Karena seperti tadi Soal geng motor Begal ini Mungkin di awalnya Soal kenakalan remaja Tapi ada catatan Yang tertinggal Tadi saya Di Bandar Aceh ini Ada berapa komunitas motor Ada Atau mungkin Apa mereka geng motor Kita sebut Jadi komunitas motor Yang mereka sebut geng motor Yang macam-macam lah namanya Yang terdata sama kami Itu ada 6 Itu di kota Bandar Aceh Di kota Bandar Aceh yang terdata Nah itulah Sebenarnya Dari awal itu Di tahun 2023 itu Dari data awal itulah Kami sudah masuk Ke gampung-gampung itu Mendatakan Data tersebut Kami himpun Dan kami serahkan ke Kapolsek Dan Kapolsek melakukan Pembinaan Dengan kecik Dan perangkat gampung setempat Di mana mereka tinggal Itu sudah kita lakukan Yang tadi saya sebutkan di atas Nah jadi Pembinaan Pembinaan tetap berjalan Tapi di 2024 ini Kami harus lebih tegas Kepada kenakala remaja ini Kami berharap ini Dukungan seluruh Stakeholder yang ada Seluruh masyarakat Agar Kota Banda Aceh ini Tidak lagi di persepsikan Kota yang tidak aman Saya tegaskan kembali Bahwa Kota Banda Aceh Adalah Kota yang aman Dan kondusif Tidak perlu takut Silakan melakukan aktivitas Baik di siang hari Di malam hari Di warung-warung kopi Tidak ada masalah Menjadi tanggung jawab Kamilah untuk Memelihara Keamanan dan ketertiban Yang ada di Kota Banda Aceh Berarti soal identifikasi Kejahatan-kejahatan Jalanan akibat Kenakalan remaja ini Sudah dilakukan Sudah Sudah Identifikasi Next Mencegah ke depan Ya benar Oke Pak Karena waktu kita Tapi kita perlu juga Satu statement Dari Bapak gitu Supaya Ini adalah solusi Soal kenakalan remaja Untuk menghambat Terjadinya Kriminalitas perpataan Termasuk tadi mungkin Pak Bisa juga ulangi lagi W.A. Curhat Ke nomor berapa Iya benar Skemanya bagaimana Gimana Pak Jadi begini Bagi masyarakat Yang memang mengetahui Dan melihat Ada kenakalan remaja Di sekitarnya Dapat menelpon ke Hotline 110 Tapi kalau memang tidak Menggunakan itu Bisa menggunakan cara lain Di W.A. Curhat Poresta Banda Aceh Di nomor 082316851998 Jadi mekanismenya adalah Tolong nomor itu disimpan dulu Kemudian disimpan Nanti kemudian Kalau sudah tersimpan Silahkan masyarakat Melaporkan apa kejadian Di sekitarnya Termasuk dengan Kenakalan-kenakalan remaja Yang terjadi di sekitarnya Di situ juga kami memberitahukan Kepada masyarakat Terkait dengan layanan Pelayanan kepolisian lainnya Contohnya cara bikin sim seperti apa Video tutorialnya ada Bikin SKCK itu seperti apa Ada video tutorialnya Dan pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya Jadi kalau ini disimpan Ini sangat bermanfaat Bagi masyarakat Untuk memberikan informasi kepada kita Dan mendapat pelayanan yang terbaik dari kita Terkait dengan pelayanan-pelayanan kepolisian Jadi kalau ada Masyarakat melihat Aksi kriminalitas kejahatan Akibat kenakalan remaja Itu bisa langsung telpon ke Bisa Jadi langsung Langsung terespon Kemudian juga hal lain bisa By WA Curhat Saya ulangi lagi Pak Kalau saya salah Dibenarkan Sudara Jadi ini WA Curhat Polresta Banda Aceh Anda bisa curhat di Online Di nomor 0823 1685 1998 Gitu Pak ya Iya betul Dan identitas Anda akan dirahasiakan Dirahasiakan Pasti Oleh teman-teman di Polresta Banda Aceh Jadi curhat sebanyak-banyak Gak apa-apa Gak apa-apa Mau curhat apa aja boleh Masalah cinta oke juga Boleh Oke baik Sudara demikian Mudah-mudahan Sapa Aceh kali ini Memberikan penjelasan Kepada kita semua Bahwa Apa yang Selama ini kita rasakan Kita rasakan Mudah-mudahan sudah bisa terjawab Dan Ada solusi yang ditawarkan oleh Polresta Banda Aceh Untuk memberikan rasa aman Memberikan rasa nyaman Kepada kita semua Sebagai warga Ibu kota Banda Aceh Jadi kalau ada apa-apa Telepon aja Ke satu-satu Ke satu-satu kosong Atau lewat WA curhat tadi Mungkin nanti Hal-hal juga akan Langsung ditanggapin oleh Bapak Kapolresta gitu kan Hal-hal yang krusial Jadi kalau mau curhat yang lain Juga gak masalah sih Sebetulnya Karena ini adalah Untuk kita semuanya Oke Pak Fahmi Terima kasih banyak Pak Sudah ada Ya sama-sama Memberikan edukasi Juga bagi masyarakat Dan inspirasi Juga untuk kita semua Supaya Banda Aceh Tetap aman Dan Anda juga Gak perlu khawatir lagi Untuk tinggal di Banda Aceh Betul Terima kasih Pak Sampai ketemu lagi Terima kasih Dan juga Sudara Demikan akhir dari Sapa Aceh Kali ini Kita berharap bahwa Apa yang kita obrolkan Bermanfaat untuk kita semua Saya Mustajab Mewakili Kru yang bertugas Di Sapa Aceh Untuk hari ini Menyampaikan Banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax